Jujur ini pertama kali saya datang ke Banyuwangi dan saya juga baru pertama kali datang ke beberapa destinasi wisata di Banyuwangi. Ini saya sedang ada di kampung Osing ya, rumah adat Osing. Kemarin saya juga datang ke Baluran dua kali, di pagi hari dan juga di sore hari. Jadi sebenarnya Dinda mau kasih tau ke teman-teman generasi milenial yang juga masih belum banyak explore Indonesia, bahwa Indonesia itu indah banget. Kemarin Dinda datang ke Baluran, Taman Nasional Baluran yang ada di kota Banyuwangi itu indah banget. Kalau misalnya teman-teman tau Little Afrika-nya Indonesia mau tau ya ini datang ke Baluran gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen coba untuk lihat kesenian-kesenian budayanya, silahkan datang ke sini ke rumah adat Osing juga. Jadi Dinda sangat rekomendasikan sekali dan juga untuk masalah perhotelan di sini. Buat teman-teman yang suka pariwisata, suka traveling dan lain-lain jenis-jenis hotel di sini juga menarik banget interiornya, arsitekturnya. Banyak banget juga hotel-hotel yang menarik perhatian. Salah satunya ada hotel dialog, itu yang bagus banget arsiteknya juga. Selain itu juga kita wajib banget untuk mendukung Indonesia supaya terus maju di masa pandemik seperti ini. Jangan berhenti eksplor, jangan dulu keluar Indonesia. Di Indonesia aja dulu karena Indonesia indah dan banyak sekali destinasi wisata yang menarik yang perlu kalian coba datangin di Indonesia. Gak usah jauh-jauh keluar negeri karena Indonesia juga punya savana luas yang cantik banget yaitu Baluran. Atau teman-teman mau eksplor makanan-makanannya juga di Banyuwangi enak-enak banget. Dari kemarin sambelnya enak, kecelnya enak, sotolnya enak, ikan-ikannya juga enak karena di sini dekat laut jadi fresh. Jadi silahkan eksplor Indonesia karena Indonesia indah dan di masa pandemik ini kita juga harus berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian warga-warga di Indonesia. Jadi eksplor di Indonesia aja. Ayo ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali.